kita bertemu kembali dengan saya Wong Borneo 88 kali ini kita memasuki hutan bambu dan di dekat perkebunan sawit ya untuk melacak atau mencari sarang atau lubang ular karena dari keterangan yang punya kebun sini sering ditemukan ular kobra dan ular yang lainnya kali ini saya mencoba melihat atau mencari dimana tempat-tempat tersebut atau sarang-sarangnya kita akan mencoba nanti di perbatasan hutan di situ karena situ sepertinya itu rawan jadi sarang dari ular kuburah ayo ikutus petulang saya di tempat-tempat seperti ini ini sangat rawan sekali ya jadi tempat semuanya hewan-hewan berbisa terutama ular kobra dia sangat-sangat sekali menempat di tempat seperti ini jadi kita perlu hati-hati dan sepada dan apalagi ada seperti gunung tanah seperti ini itu menjadi tempat kesukaan bagi ular-ular tersebut kita akan coba memutar di situ untuk mendekati gunung tanah kita coba lihat atau disini ada sarangnya selamat menikmati selamat menikmati nah ini kita temukan satu ini lubang ular kobra ini dia juga bentuknya itu tadi lubang ular kobra ya tempat-tempat walaupun lubangnya sekecil ini ini hati-hati jika menemukan lubang seperti ini kita akan menemukan lubang seperti ini kita akan menemukan lubang seperti ini kita akan menemukan lubang ular kobra kita akan mencoba cari lagi tempat lain dan tepat-tepat seperti ini juga sangat rawan sekali menjadi sarang ular kobra ya ini kita berhati-hati disini nah itu sepertinya temukan satu lubangnya itu kita coba mendekatkan ini sepertinya lubang ular piton ini dan ini sangat besar sekali ini lewatnya nah ini jalannya ini sepertinya ular piton kita coba cari lagi di arah sana dan juga pohon sawit seperti ini juga bisa ada menjadi tempat lubang ular kobra ya nah seperti ini nah inilah sarang ular kobra yang berada di pohon sawit nah ini dia nah ini dia kan kawan ya ini hati-hati biasanya ini menjadi tempat sarang ular kobra dan ini kita ketemukan jijak dari ular kita tidak tahu ini ular apa tapi ini lumayan besar ya dan masuk di semak-semak atau di bekas pelopah sawit ini nah ini dia nah ini arah jalannya ya kita lihat nah ini masuk di dalam sana kita coba membongkarnya siapa tahu dia ada di dalam tapi kegiatan seperti ini jangan diikuti ya karena ini sangat bahaya tidak untuk ditiru jalan-jalan masih ada di sini kita lihat karena kita lihat warga yang punya kebun ini sering sekali menemukan ular kobra di sini kita coba semakinnya nah ini dia kita temukan satu lagi lubang ular kobra ini ini dia nah ini bentuk dari lubang ular kobra jadi lubangnya tidak begitu besar tapi ini sangat bahaya ya kawan-kawan kita menemukan lubang seperti ini harap hati-hati karena ini adalah bentuk dari sarang ular kobra di alam liar kita akan coba cari lagi jadi kita pernah menemukan sarang ayam hutan itu sebelum kita lihatnya itu sebenarnya burunya banyak ada tiga ya kemudian keesokan harinya itu burunya hilang itu dikenakan biasanya oleh ular ya kita coba lihat di sekitar sini apakah ada juga sarangnya kita coba lihat ini kan kawan ini kita temukan satu lagi ini sepertinya lubang ular piton karena lubang ular kobra tidak sebesar ini ya ini bentuk dari lubang ular piton ini dekat semak-semak seperti ini cawan sekali ya jadi sarang atau tempat tinggalnya ular-ular kobra ini kita temukan lagi lubang ular kobra ini bentuk dari lubang ular kobra kita akan mencoba mencari di dekat pepohonan hutan di dekat kebun sawit ini ini sangat lewat sekali ya kita coba lihat ini adalah pohon cemara atau pohon arah ya ini lumayan besar biasanya di buah pohon ini banyak sekali lubang-lubang seperti ini ini kita harap hati-hati karena ular-ular kobra dan ular lainnya juga sangat senang besar ini tempat-tempat seperti ini ini dia tempatnya ini kita temukan satu lubangnya ini lubang ular titon ini yang besar kita lihat di sebelah sama lagi ini saya lubang di sini mengerikan sekali ya tempat-tempat ini menjadi rawan ya ini jadi sangat terhat jadi tempat sarang dari ular kobra atau ular yang lainnya ini ada juga lubangnya ini yang besar juga lubang ini lubang ular titon ini lebih besar lubangnya ini dalam sekali kita coba tinggalkan ini dan ini sangat bahaya sekali lubangnya sangat banyak ini kita temukan ini lubang ya ini sudah lama ditinggalkan lubang ini tidak ada jalur bekas jalannya kita coba cari dekat lain lagi ini kita temukan satu lagi lubang ular kobra lubangnya lumayan kecil tapi ini sangat bahaya kawan-kawan ini ada lubang satu lagi kita temukan ini ini lumayan semak ya nah ini dia semak semak bisa mendekatnya atau dekat semak ini ini seperti lubang tengiling lubangnya lumayan besar dan agak tipis karena bentuk bantengiling seperti ini ya oke kawan-kawan sampai disini dulu petualangan kita kali ini dan nanti kita akan mempercayai petualangan lagi untuk hal-hal yang unik lainnya baik di kota maupun di hutan seperti ini ya terima kasih sudah menonton beri terus petulang saya untuk berburu hal-hal unik dan menarik lainnya